Intro Halo semuanya, salam olahraga Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Vriyan Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola era terbaru lagi Tapi sebelum ke videonya, jangan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya Berita pertama yaitu Resmi, Manchester United dan Cristiano Ronaldo hanya dengan 28 juta euro Manchester United, dalam mempangati bandara sebesar 28 juta euro Untuk mendatakan Cristiano Ronaldo dari Juventus Agen Ronaldo di Torge Mendes menawarkan Sang pemain kepada rival sekota setan merah yaitu Manchester City Tetapi, City kurang menentaskan negosiasi Hal tersebut membuat MU bisa mengajukan talan resmi Untuk mengulangkan pemain berusia 36 tahun tersebut, Colt Trafford Dimana, ia berkarir pada tahun 2003 hingga 2009 Dalam periode pertamanya untuk Manchester United Ronaldo telah mencetak 118 gol dalam 292 pertandingan Sebelumnya, ketika Ronaldo masih sangat terdekatkan dengan City Pelatih oleh Gunnar Sokja di dalam menutup adanya peluang comeback Ronaldo Colt Trafford Yang pada akhirnya, benar-benar terjadi Berita selainnya itu Casemiro perpanjang kontrak di Real Madrid hingga 2025 Casemiro resmi menaikkan perpanjang kontrak bersama Real Madrid Pemain 29 tahun itu dipastikan bertahan hingga tahun 2025 Pengumuman perpanjang kontrak Casemiro disampaikan oleh Madrid pada Jumat malam Gelendang Brazil itu tampak ditemani presiden klub Yaitu Florentino Perez Dalam sesi penanda tanganan Casemiro telah bermain untuk Madrid sejak tahun 2013 Casemiro tak tergantikan di sektor gelendang bertahan Madrid sejak tahun 2016 Dia sejauh ini sudah tampil sebanyak 288 pertandingan Serta mencatatkan 30 gol Dan 25 asis di semua kompetisi Gelendang trofi pun berhasil didapatkan Casemiro bersama Real Madrid Mulai dari 2 titel Liga Spanyol 1 trofi Copa del Rey Hingga 4 kali menjadi juara Liga Champions Berita selainnya itu Resmi Tottenham Aspor datangkan bintang muda Mets Pape Sar Tottenham Aspor resmi menangkut bintang belia Mets Yaitu Pape Matarsar Gelendang Senegal itu akan tetap dipinjamkan Ketimnikan Pransi itu selama sisa musim ini Sar bergabung dalam Mets dari klub Senegal yaitu Generation Food Academy pada September tahun lalu Dan telah melakoni 25 penampilan untuk klub pada musim lalu Pemain serba bisa berusia 18 tahun itu Menjadi salah satu rencana jangka panjang Spurs seiring kedatangan Brian Hill dari Sevilla dan Elias Mauriba asal Barcelona dalam waktu dekat Sementara itu Spurs juga sekaligus melepas gelendang Monsal Sissoko ke klub promosi Watford Gelendang berusia 30 tahun itu dikontrak 2 tahun Berita selainnya itu Ditinggal Cristiano Ronaldo, Juventus kebut proses merekrut Eden Hazard Saat Cristiano Ronaldo dipastikan pindah ke MU Juventus dilaporkan langsung bergerak mencari figur pengantinya Mereka melobi intens Real Madrid untuk menunjamkan Eden Hazard Mantang pemain Chelsea itu tidak pernah memberikan yang terbaik Setelah didatangkan dari Chelsea Dan dua musim di Bernabeu Penyerang saya Belgia itu kurang kali diganggu cedera Situasi ini membuka peluang bagi Juventus untuk menggayatnya Hanya saja mereka tak sanggup jika harus membelinya secara permanen Opsi peminjaman jadi alternatif yang lebih murah Dengan iming-iming Juventus bersedia membayar Gajia dan Hazard secara penuh Keluarnya Hazard juga membantu membuka jalan bagi Real Madrid Untuk menaikkan tahan mereka ke PSG untuk gilaan Mbappé Berita selainnya itu Maaf PSG, Richard Leeson tidak bakal dijual berapapun Pelatih Everton di Trafal Benitez menegaskan Timnya tidak bakal menjual Richard Leeson berapapun nominalnya Ketika tahu menjadi incaran PSG Seiring santarnya kepergian Mbappé dari Park de Prince Les Parisien mulai bergerak untuk mencari pengantinya Runner-up Liga Prince itu berupaya untuk mengeratkan Richard Leeson Sebelum berakhirnya berusaha transfer musim panas Pada 31 Agustus mendatang Richard Leeson begitu fleksibel Ketika bermain di tiga area berbeda di lini depan Penyerang tengah Penyerang sayap kanan Dan kiri Lagi pula Richard Leeson kiri saat ini masih tergolong muda Dengan berusia 24 tahun Rafael Benitez melihat Richard Leeson Sebagai mesin negal utama di Everton Dan tidak ada alasan baginya meninggalkan Dodi Son Park Saat ini Richard Leeson masih terikat kontrak dengan Everton Hingga Juni 2024 Berita selanjutnya yaitu Tottenham sudah negosiasikan transfer gandang Barcelona Tottenham masih belum berhenti mencari tambahan pemain baru Di musim panas ini Kali ini Klub Landa Utara itu dikabarkan Sedang melakukan negosiasi dengan rasasa Katalan Yaitu Barcelona Terkait transfer ganda Inlex Moriba Media Spanyol disyaratkan Kesepakatan hampir dicapai Dan persyaratan personal dan sang pemain Tidak akan menjadi masalah Barka sendiri kabarnya mengingat mahas nilai 17 juta posterling Untuk gandang tengah yang masih berusia 18 tahun tersebut Spurs sudah sendirian dalam bursa service yang pemain RB Leipzig juga dikabarkan telah melakukan negosiasi Untuk mendatangkannya Sementara presiden Barka dan jalan portal baru-baru ini Telah mengkonfirmasi Bahwa Moriba akan dijual Setelah menolak tawaran kontrak baru Di KMU Berita selanjutnya yaitu Borussia Dortmund hubungi Manchester United Untuk pinjam Diogo Dalot Borussia Dortmund dilaporkan telah menghubungi EMU Untuk minjam Diogo Dalot Sebelum berusia transfer Ditutup pada akhir Agustus ini Dengan Dortmund yang menginginkan Transfer pinjaman Dengan opsi untuk mempermanenkan statusnya Sky Sport menambahkan Bahwa selain Dortmund Bayar Munchen dan Milan juga berminat Namun jika EMU bersedia melepas Dalot Maka mereka harus mencari penggantinya Sebelum penutupan bursa transfer Karena saat ini dia adalah Satu-satunya pelapis bagi Wan Bisaka Sementara dari sisi Dalot Mungkin akan lebih baik bagi dirinya Jika kembali dipinjamkan Karena musim ini Dia tak akan dapat peluang bermain Kecuali jika Wan Bisaka absen Berita selainnya itu Jonas Hoffman sepakat setiap pribadi Untuk bergabung dengan Bayar Munchen Gelendang bursa yang menulis baik Tuan Jonas Hoffman dikabarkan Sudah sangat dekat Dengan juara bertahan Bayar Munchen Klub Bavarian itu dikabarkan Sudah berkomunikasi dengan Hoffman Dan menyepakati Kesepakatan pribadi Menurut Sportbill Seakan memastikan kejutan kecil Bayar Munchen di akhir penutupan Jendela transfer Bayar Munchen harus mengetujui Nilai kontrak ditawarkan Gladbach Sebelumnya disebutkan Bahwa Gladbach Berharap mendapatkan mahar sebesar 20 juta euro Dari gelendang Andalannya tersebut Sementara pemain 29 tahun itu Memiliki sisa kontrak selama 2 tahun ke depan Direktur warga Gladbach Tumax Eber sebelumnya Mengatakan Bahwa terlalu banyak isu mengenai Hoffman Di antara semua isu Sampai saat ini Belum ada tawar yang masuk Kepada mereka Kayaknya Sekian aja berita Sapa Bola kali ini Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak terlihat info baru lainnya Salam Oraga